Halo semuanya, jumpa lagi kali ini saya dengan Rendy Fudo Dan saya Syekyim Enda apa Syekyim? Syekyim atau Enda? Dodoanya deh Iya, doodanya gitu lah ya Nah, begini, untuk bulan, untuk bacaan Zodiac bulan Juni kali ini Biasanya kan kalau gue yang ngebaca kan udah bosen, udah pada ngebosen kan ngetampang gue kan Kayak apa kan Nah, kali ini supaya biar ada variasi bukan gue yang ngebacain Tapi kali ini biarkan Chef Kim yang ngebacain Gitu dong, langsung dong Ya, masih baru tapi gak apa-apa lah, pasti bisa lah, dikit-dikit lah ya gitu kan Misalnya kalau ada yang kurang-kurang tinggal gue tambahin lah, gampang lah gitu kan nih Oke, tantangan diterima Bisa lah, tantangan diterima kan Jadi bagi penonton, mohon fokus ke bacaannya, bukan fokus ke Chefnya Nah, sesuai kata komen-komen yang sebelumnya ya Salah fokus aja ya Salah fokus Ya, tolong nanti fokus ke bacaannya Itu yang pertama Salah yang kedua Memang karena Chef Kim ini menjago masak, jadi otomatis ya Ya kadang-kadang kalau bagi yang berkomentar katanya, mendingan masak aja Ada responnya nih, mau apakah responnya ya? Jadi kamu mau dimasakin apanya? Kehidupan percinta anek kah? Digo-reng Percintanya digoreng Percinta digoreng, bisa begitu Oke, jadi kita sudah masuk ke pembacaan Ters Zodiac Iya Kita boleh tebar Tapi kok beda ya kartunya? Iya sih, kemarin nih, yang lalu pakai apa ya? Aku sih yang lalu sih memang menggunakan tarot Grand Luxe dari Giro Marchetti Khusus kali ini, karena yang membaca adalah Chef Kim Jadi ya, Chef Kim akan menggunakan kartu tarot yang biasa digunakan Namanya apa? Witch Tarot Witch Tarot gitu ya? Witch Tarot Nah, jadi kalau mau lihat bedanya apa, ini contoh gambarnya seperti ini Ini misalnya gambar emperornya seperti ini Tapi yang paling gampang tuh lihat belakangnya Sihir banget ya, ada tiga bulan Baik bulan sabit, bulan penuh, maupun bulan ini Kamu lihat tuh Kemudian buksnya seperti ini Yang buat sih emang Llewelyn Dan ini cukup populer Saking populernya di Indonesia, masih banyak reprintnya, bajakannya gitu kan Pesan dari kami, belilah orinya Belilah orinya, hargai pembuatnya Oke, mungkin nanti kalau lebih detailnya perihal kartu-kartu ini Ada Kita next session ada lainnya Oke, sekarang kita mulai lanjut ke bacaan Zodiac Oke, sekarang kita akan baca Zodiac Cancer Oke, Cancer Secara undul dong Chef, keluarin Chef Baiklah Kartunya General ya Bukan masakannya Oke, oke Generalnya Oke Gimana Kak Oke Oke Jadi kartu yang dapat Pertama Adalah Five of Pentacles Waduh Charrier Waduh Waduh Sehingga dia harus Ya mengerahkan semua kemampuannya lah Untuk Bisa mengendalikan kondisi yang ada sekarang Oke, menggunakan kemampuannya Untuk kondisi-kondisi dan sumber daya yang ada Oke Menuju ke Satu Mungkin satu peluang Atau satu apa ini ya Satu Peluang relasi Peluang relasi yang Nantinya Relasi baru ya Ya, relasi baru ya Iya Oke Jadi, judulnya karena kepepet Karena kondisi keuangannya udah Kritis Halo Kritis Kamu Cancer Ya, perhatikan Jadi dia harus menggunakan Segala kemampuan yang ada Ya Kalau kamu malu Kamu cuma orang yang di belakang layar Ayo saatnya sekarang kamu keluar Cari relasi baru Bangun relasi baru Yah, ini serius Tapi terapin PSBB ya Ya, telepon dulu Telepon atau WA dulu Masih bisa chat gitu kan Terus masih bisa follow-follow Instagram Comment gitu Ayo jangan pasif sekarang Bunda Sekarat Intinya sih begitu Secara umum sih Secara keuangan Atau secara sumber daya Emang enggak enggak ini Jadi emang kepaksa Dipaksa oleh situasi Harus cari kenalan baru Atau koneksi baru Yang bisa ngebantu Bukan bantu ngasih duit Tapi ya Bantu ada peluang kerjaan baru Atau apa Sampingan Atau semacamnya gitu ya Bacaan karir Sudah melancar dia Jadi saya sudah mulai panas Langsung panas Karir Wuh kan bener Ebok sendiri Oke Jeng 정 Artinya kartu pertama Ten of Pentacles Sepuluh koin Kartu kedua Six of compos Secara karir bagaimana Bagaimana? Bentar dulu Harusnya sih Tenta ini Dia kayak Tau gak kenapa tadi itu pas yang di general Itu dibilang kepepet Dan mesti nyari yang baru Karena mereka awalnya sudah nyaman Secara rezeki ini teman-teman cancer Secara keuangan itu sebenarnya Gak nyaman mungkin gak kaya Tapi Udah mapan, udah fix Gajinya, penghasilannya, gaya hidupnya Dan somehow Mungkin karena pandemi kemarin-kemarin itu Duitnya bocor Ya gak ada pemasukan Mungkin karena pemasukan kurang Jadi bukan bocor dalam Martin Ceroboh Oh ya ini sih Six of Pentacles Duitnya pun sudah Melakukan pengeluaran secara hati-hati Secara teliti, secara cermat Tetap aja bocor Gitu sih Jadi ya Mau gak mau cari orang baru Koneksi baru Mirip sama yang general tadi sih Mulai cari koneksi baru Kenalan baru Supaya minimal buat nambah penghasilan sih Ya makanya tadi kan si Jackie kan Ya ini serius Jangan di belakang layar segala macem Ternyata penyebabnya karena ini Karena mungkin dia Kayak udah ngerasa Sudahlah udah oke ajalah Udah selama ini oke-oke aja Selama ini ya malu-malu meong pun juga Ternyata Tetap ada tercukupi hidupnya Cuma situasi ternyata udah berbeda Jadi mau gak mau ya mesti nge-push sih jadinya sih Dan karena kondisi PSBB kemarin Kayaknya banyak sekali merubah Merubah semua kondisi lah gitu Yang dibawah jadi di atas mungkin Yang di atas mungkin jadi bergeser ke bawah Bergeser gitu Aku banyak sih klien-klien yang akhirnya Konsul ke gue ya ternyata emang Sampai separah itu sih berubahnya sih Bagi yang tajar-tajar banget jadinya Bagi yang jatoh ya iya begitu dah Itu makanya new normal Jadi pola pikirnya juga harus berubah ya Nah lanjut Lanjut Persintaan gimana Wuhh Cancer Gimana Oke Hehehe 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 Oke Yang pertama Three of Cups Kalo liat tuh Yang kedua Strength Yang ketiga apa tuh Three of Swords Three of Swords ya Tiga pedang ya Artinya Three of Cups Hmm Hmm Ya sih Kayaknya kalo secara relasi hubungan tuh Harusnya Oke Oke gimana Oke gimana Oke gimana 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 Hehehe Nah secara ini sih Kalo ini secara relasi sebenernya sih Baik-baik aja Baik-baik aja sebenernya Ini secara umum ya Secara umum untuk yang relasi Ini baik-baik aja Hmm Cuma Mungkin karena ini Wuuu Yang Cancer Hmm Terutama Buat yang Punya Yang masih ngegebet Atau minimal yang sudah punya pacar Ini kalian nih somehow nih Sekemarin minggu-minggu Belum-belum kemarin kan lumayan laku Terus Ada Dua-tiga orang Gak hanya satu orang yang Cukup dekat lah Dan temen Cancer ini Berusaha untuk mempertahankan Tiga-tiganya Atau beberapanya Iya Oke Ini sih Kayak Indonesia itu waktunya Buat memilih pasangan yang mana Beda dengan yang Temen kita yang Zodiac Gemini tadi Milihnya tuh mereka udah tau Mereka mau milih yang mana kan Tapi kalo yang ini tuh yang Cancer tuh kayak Dia bukan milih Dia malah sengaja nahan Hmm Supaya Gak milih dan supaya Dia tetap bisa menikmati itu relasi Aduh Cancer Berobat Mulai waktunya milih Karena kalo tidak dipilih Hasilnya seperti ini Gak ada yang didapat sama sekali Hmm Begitu sih Berarti kalo bagian untuk yang jomblo Dan masih single Ataupun yang Ya kalo orang yang single Dan mengegebet beberapa orang Better decide secepatnya Atau kalo nggak Resikonya akan kehilangan semuanya sih Bagi yang punya pasangan Bagi yang sudah punya pacar Tolong decide Masih mau sama pacarmu Atau mau sama yang lain Decide secepatnya Jadi pilih Mau kamu yang ninggalin atau dia yang ninggalin Iya Karena kalo tidak di decide Dua-duanya hilang Gitu loh Tentunya pergi Pacarnya Pacar pergi Yang di gebet Atau yang ngegebetmu Juga pergi Begitu sih Nah tapi kalo misalnya Kaitannya dengan yang sudah berkeluarga gimana Kalo yang sudah berkeluarga Ini sih basically ya sama aja Intinya tuh Ketika berkeluarga Dan karena ini sudah mulai deket sama ini Keluarga ya Keluarga ada godaan sama orang luar Jadi tolong segera Bagi yang punya godaan Jadi misalnya entah suami Entah istri yang ada Godaan di luar Atau tanpa sadar deket sama orang Tapi deketnya bukan sekedar temen Secara feeling lebih dari itu Segera decide Karena memang cukup ngancem keluarga sih Gitu sih Ini gak hanya Salah satu gender ya Tapi semua gitu loh Baiknya si cowok maupun si cewek Baiknya yang merasa punya orang deket Rekan kerja deket Gimana di pergaulannya Dan somehow ternyata lebih dari itu Tolong segera decide Dan tolong segera kendalikan Hasratnya Kendalikan Maksudnya Mulia pakai otak lah isinya lah Karena kalo tidak diputuskan Untuk tetep Stay dengan komitmen Atau istilahnya mau coba Ya karena satu dan lain hal Mungkin ada Masalah diri before Ya mesti beli salah satu sih Kalo gak nanti kehilangan semuanya Ya karena Pada prinsipnya Mungkin kalo saya menginterpretasi kartu ini Jadi Sepandai-pandainya Kamu menyimpan kebusukan itu Tetap juga akan ketahuan Once kalo misalnya ada ketahuan Kelar Kelar semua sih Gitu Jadi ceritanya ya Jadi ini sebuah warning Oke Jadi cancer Hari ini Warningnya cukup banyak ya Dari sisi masalah keuangan Terus juga Kamu mesti Relasi Bener-bener Cari yang baru Sama di sisi percintaannya Iya Begitulah Oke Sekarang kita Thank you untuk semuanya Jangan lupa like dan subscribe ya Bye Thank you Thank you God Terima kasih.